Ini hati yang bagus, kerinduan yang bagus. Menyenangkan hati Tuhan itu dengan hidup dalam kekudusan setiap hari. Kekudusan itu adalah semua tindakan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ibu harus terus ikut kutbah saya, doa pagi, karena dari itu ibu akan mendapat banyak pencerahan. Gerja seperti ini tidak membimbing jemaat secara proporsional. Jadi ikuti terus ya, doa pagi, kutbah saya hari minggu. Nanti ibu akan terbimbing memiliki kecerdasan rohani, mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1206. Saya didamik oleh pendeta Dr. Andris. Mari kita mulai. Baik Pak. Dari pria usia 33 tahun, belum menikah dari Kalimantan Barat, Jemaat Katolik. Shalom Pak Erastus yang saya hormati dan kagumi. Terima kasih banyak karena semua jawaban Bapak sangat memberkati dan mengubah hidup saya. Membuat saya semakin bertekad untuk hidup kudus. Meski demikian, saya masih merasa jatuh bangun dalam perjalanan iman ini. Saya potong dulu ya. Kalau orang masih jatuh bangun, biasanya dia punya kesalahan yang dia tolerir. Jadi kalau orang tidak mau jatuh bangun, dia harus mengenali kesalahan apa yang dia masih buat. Dan dia harus fokus menyelesaikan itu. Karena kalau satu dosa kita biarkan, dosa yang lain akan muncul. Atau kita menjadi lemah terhadap dosa lain. Oke. Pertanyaan saya kali ini berkaitan dengan situasi dunia yang membuat saya sering merasa takut dan cemas. Saya khawatir bahwa saya tidak sempat mencapai kekudusan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terutama dengan ancaman perang nuklir yang bisa menghancurkan bumi dalam sekejap. Sebentar. Kalau kamu minta ampun, Tuhan itu mengampuni dan melupakan semua dosa kita. Jadi selesai. Misalnya perang nuklir saat itu, Anda sudah minta ampun, minta dikuduskan, kamu masuk surga. Cuman jangan merawat dosa. Dosa apa yang Mas Sudara lakukan itu harus dikenali. Dan itu harus diselesaikan. Oke. Apakah perang nuklir mungkin terjadi? Mungkin saja. We don't know. Jika itu terjadi, bukankah bumi akan hancur sebelum Tuhan datang? Oh iya, justru itu bisa bersama. Tuhan datang. Atau perang nuklir masih ada sisa-sisa orang, dan Tuhan akan datang dengan sisa-sisa orang yang ada itu. Apakah kehancuran bumi karena nuklir adalah bagian dari rencana Tuhan? Atau apakah kehancuran bumi hanya akan terjadi saat Tuhan Yesus datang untuk membakarnya, seperti yang tertulis dalam Alkitab? Firman Tuhan mengatakan bahwa bumi rusak karena penduduknya. Nah ini bisa nuklir, bisa yang lain. Tetapi kita tidak perlu tahu detail skenario-nya bagaimana. Yang penting kita menjadi anak Allah yang tidak bercacat, yang siap kapan saja dijemput. Saya juga bertanya-tanya, apakah mungkin gambaran bumi yang terbakar dalam laut api sebenarnya menggambarkan perang nuklir? Bisa saja, bisa tidak. Oke. Ataukah saat perang nuklir terjadi, Tuhan Yesus akan datang bersamaan? Yang jelas di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 9-11, sampai 13, bahwa unsur-unsur dunia akan terbakar dalam nyala api. Itu bisa kerang nuklir, bisa kerang asteroid yang jatuh dari langit, dan lain sebagainya. Yang penting, bumi ini, yang penting kita ketahui bumi ini tidak akan jadi dunia. Melihat kondisi dunia saat ini, sepertinya mungkin saja semua negara yang memiliki senjata nuklir saling menyerang, menghancurkan dunia sebelum kedatangan Tuhan. Ya, betul. Apakah mungkin ketika Tuhan Yesus datang, bukan hanya tidak ada iman di bumi, tetapi juga manusia sudah tidak ada lagi? Ya, pasti masih ada, karena kita berkata, yang masih hidup diangkat, diubahkan dalam sekejap. Ya kan? Ya Pak. Berarti masih ada manusia. Saya mohon maaf jika pemikiran saya tampak bodoh. Tidak bodoh. Itu logis, dan puji Tuhan, Anda punya perasaan takut terhadap realita itu, supaya Anda bertobat. Semoga Pak Erastus dan semua tim Truth ID selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Cukup, saya sudah jawab. Terus. Selanjutnya dari pria, usia 22 tahun, mahasiswa dari Jakarta, Jumat Kariswati. Oke. Shalom Bapak Erastus, saya adalah mahasiswa hukum yang sedang berkuliah di Jakarta. Namun saya berasal dari luar daerah. Saya merupakan Jumaat GSKI Kelapa Gading. Atau Rehobot Church. Dalam ibadah ketiga, saya mendengar Bapak bersaksi bahwa ada pengacara-pengacara gereja yang dikirim untuk membantu banyak orang di berbagai daerah. Saya ingin bertanya, apakah ada pengacara yang bisa menerima saya untuk magang di kantornya? Saat ini saya sudah berada di semester 7. Ya, kita ini menyediakan bantuan hukum cuma-cuma ya, gratis, bagi mereka yang tidak mampu. Nanti kita tanyakan apakah lembaga kita bisa menerima orang magang. Mungkin bisa kali ya. Ini Jumaat Rehobot soalnya. Nanti dihubungi, coba dihubungi pengacara-pengacara kita. Dihubungi juga, kita kan punya beberapa pengacara yang punya kantor hukum ya. Apakah bisa magang. Harus kita bantu anak ini. Oke. Saya juga ingin berbagi kesaksian bahwa tujuan saya masuk ke dunia hukum bukan untuk mencari kenyamanan, kehormatan, pangkat, atau gelar tinggi. Semua yang saya miliki sekarang, saya sadari berasal dari Tuhan. Dan saya juga berjanji untuk mengembalikan semuanya kepadanya. Termasuk pendidikan hukum saya. Orang tua saya juga mendorong saya masuk ke dunia hukum agar bisa menolong banyak orang. Ketika saya SMP, banyak gereja di daerah saya yang dibakar karena tidak memiliki izin dari pemerintah. Dan pengalaman itu mendorong semangat saya untuk masuk ke bidang hukum. Kesaksian Bapak tentang para pengacara sangat memberkati saya. Dan saya merasa memiliki visi dan misi yang sama. Yaitu mencari hati Tuhan dan menolong orang lain. Saya juga ingin berterima kasih karena khutbah dan renungan Bapak selalu memberkati saya setiap kali hadir di gereja. Mohon doa agar saya bisa lebih serius dalam memperjuangkan perkara kekekalan sejak masa muda ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Baik sayang, kamu masih sudah 22 tahun. Kamu berpotensi untuk menjadi hamba Tuhan dalam lingkup dunia hukum. Kami akan perhatikan Anda. Untuk magang diusahakan. Ini cuma atri obat. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 54 tahun. Oke. Shalom, pendeta Erastus Sabdono. Saat saya menulis pesan ini, saya tahu Bapak sedang sakit karena di doa pagi Bapak menyebut hal tersebut. Meskipun Bapak ingin menjelaskan tentang nama Yahweh. Saya sedih mendengar Bapak sakit karena sejak 2018 saya telah mengikuti semua pemberitaan firman dari Bapak lewat truth.id dan hidup saya sangat diberkati serta diubahkan oleh kebenaran firman yang Bapak sampaikan. Meskipun saya berada di gereja dengan aliran yang berbeda, saya tetap melayani sebagai pendeta. Namun, saya merasa pandangan saya sudah sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Menghadapi banyak tantangan dan sering merasa sendirian. Puji Tuhan, saya terus dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap bertahan. Lagu-lagu Bapak selalu saya nyanyikan saat beraktifitas dan itu sangat menghibur serta menguatkan hati saya. Saya juga menghadapi tantangan dalam rumah tangga dan pelayanan, tetapi kotba-kotba Bapak sangat membantu saya untuk tetap kuat dan tidak putus asa. Terima kasih Bapak rohani saya. Saya berdoa agar Bapak segera sembuh dan bisa melanjutkan pelayanan untuk memberkati banyak orang. Salam kasih dan hormat saya untuk Bapak dan seluruh tim abang. Tuhan Yesus memberkati. Ini luar biasa. Karena yang bicara ini pendeta protestan. Ini luar biasa. Senang membaca kesaksian ibu, senang membaca respon ibu. Tuhan memberkati ibu dan pelayanan ibu. Luar biasa. Selanjutnya dari pria usia 36 tahun sudah menikah memiliki satu anak dari Jakarta Jumat Karismatik. Shalom Bapak Eras. Babi. Babi. Labat saja. Shalom Babi Eras dan tim abang yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga sehat selalu. Babi Eras, saya ingin bertanya. Lagu penyembahan apa yang paling tepat untuk digunakan saat mendoakan orang yang sedang sakit? Biasanya ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Beberapa kali saya punya kesempatan untuk mendoakan dan saya menggunakan minyak urapan yang saya dapat dari Babi Eras saat mendoakan istri saya dari kuasa gelap ketika penyerahan anak. Saya sangat menjaga minyak urapan tersebut dan sering menggunakannya untuk mendoakan anak istri serta rumah kami. Jika berkenan, saya ingin memberi masukan. Bolehkah sesekali dalam doa pagi musik pengiringnya diganti dengan petikan gitar? Oke. Saya merasa ini bisa memberikan perasaan yang lebih mendalam dan membawa kami lebih dekat ke hadirat Tuhan. Mungkin bisa dilakukan satu sampai dua kali seminggu dengan gitar akustik dan sisanya tetap menggunakan keyboard seperti biasa. Terima kasih sebelumnya Babi Eras dan tim. Oh iya, jika bisa, masukan saya juga disampaikan di grup pencinta abang. Salam langit baru, bumi baru, Tuhan Yesus memberkati. Oke, oke. Bagus juga. Sekali-kali saya iman gitar sendiri. Maleluya, haleluya. Bisa loh. Jadi suka-suka saya mau lari nada kemana. Kusama kau Tuhan. Bisa loh. Oke, terima kasih. Ide yang bagus. Terus. Selanjutnya dari pria usia 26 tahun, belum nikah dari Jawa Barat, Jumat Karismatik. Shalom Pak Eras. Saya ingin berbagi cerita. Seminggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang wanita yang seumuran lewat aplikasi Jodoh Kristen. Dia aktif melayani di salah satu gereja. Karismatik juga. Karismatik atau Injilini ya. Setelah beberapa kali berkomunikasi, saya mengunjunginya di gerejanya dan berkenalan dengan keluarganya. Gereja itu seperti gereja keluarga, karena sebagian besar jemaatnya adalah keluarganya. Keluarga dan gembala gereja di sana menyukai saya. Dan kami diizinkan untuk pergi bersama seperti pasangan. Meskipun kami belum resmi pacaran. Kami ingin saling terbuka dulu. Banyak kecocokan diantara kami, dari kesukaan hingga cara berpikir. Namun, saat membahas soal gereja, dia minta saya untuk berjemaat di gerejanya. Karena menurutnya, jika kami pacaran, harus satu gereja. Yaitu di gerejanya. Saya menolak karena saya suka berjemaat di GSKI dan merasa lebih cocok dengan pengajaran di sana. Terutama karena kotba dari Pak Eras telah membantu saya bangkit dari masa sulit ketika saya hampir bunuh diri. Meskipun masalah dalam hidup saya belum selesai, saya tetap bertumbuh di GSKI. Akhirnya, karena dia tetap ingin saya pindah ke gerejanya dan saya menolak, kami sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan. Meskipun sudah dekat dengan keluarganya, perbedaan gereja menjadi halangan. Saya juga merasa tidak nyaman dengan pengajaran di gerejanya. Saya ingin tahu, apakah keputusan saya untuk mengakhiri hubungan ini sudah tepat? Saya juga sering mendengar kotba di gereja lain, tetapi tetap merasa cocok dengan pengajaran Pak Eras. Beberapa teman menuduh saya terlalu mengidolakan Pak Eras. Tapi saya hanya merasa pengajaran Pak Eras sangat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memilih diam daripada berdebat dengan mereka. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya ini, Pak. Luar biasa. Kamu pria usia 26 tahun. Jangan takut tidak mendapat jodoh. Kamu pria. Kamu lebih mudah mendapatkan jodoh. Salud dengan integritasmu. Benar kalau kamu sudah di GSKI dan kamu telah diberkati dengan kebenaran firman ini. Sulit mendengar pengkotba lain. Berarti kamu termasuk orang yang sudah benar-benar dicerahkan. Luar biasa. Ikut membantu pelayanan di home atau di gereja. Terbuka untuk pelayanan buat kamu. Luar biasa loh anak ini. Selamat ya untuk keteguhan latimu. Kamu menjadi keluarga saya dan kita akan terus menjadi keluarga sampai langit baru, bumi baru. Mantap. Salam LB3. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun sudah menikah memiliki satu anak dari Jakarta Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya tentang anak saya yang berusia 27 tahun. Dia batal menikah karena terjadi pertengkaran dengan calon suaminya terkait masalah keuangan. Anak saya menanyakan berapa nafkah yang akan diberikan setelah menikah. Dan calon suaminya merasa tersinggung. Lalu meminta uang yang dia tabung untuk pernikahan dikembalikan. Akibatnya pernikahan dibatalkan. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Saya merasa sangat sedih dan hancur. Terutama karena sudah memberitahu keluarga tentang rencana pernikahan ini. Anak saya juga sangat terpukul. Bahkan sempat menyatakan ingin bunuh diri karena malu dan takut usianya sudah terlalu tua untuk menikah lagi. Meskipun dia mandiri secara finansial. Mohon pencerahan dan saran dari Pak Eras. Terima kasih. Saya tidak mengerti kenapa anak perempuan ibu bertanya mengenai sejumlah naskah, nafkah yang akan diberikan. Saya kira kalimat itu tidak perlu keluar. Dan tidak boleh keluar. Sebab kalau cinta, walaupun suami tidak bisa memberi nafkah, istri akan membantu mencari nafkah. Saya khawatir anak ibu tidak sungguh-sungguh mencintai pria itu. Dan pria itu tidak sungguh-sungguh mencintai anak ibu. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai anak ibu, Dia akan menerima. Dia tidak akan membatalkan. Tetapi cintanya tidak terlalu kuat. Kalau kuat tidak terlalu kuat. Sehingga ketika ditanya masalah keuangan, Berapa nafkah yang akan diberikan setelah menikah, Dia takut. Mungkin pria juga takut. Saya kira mener anak ibu kurang baik. Dari pertanyaan ini menunjukkan manner anak ibu tidak baik atau kurang baik. Ibu sendiri sering pasti menghadapi kesulitan menghadapi anak ibu. Tapi sekarang ibu minta hikmat roh kudus untuk membimbing anak ibu. Supaya anak ibu bisa berubah. Masih ada kesempatan memiliki jodoh lain. Tidak usah datang lagi ke pria tadi. Kecuali pria tadi datang. Tapi ini tidak patut ditanyakan ya. Ibu sebenarnya anak ibu menjadi wanita yang agung. Oke saya kira cukup itu saja ya. Bagus. Oh ya tadi saya lupa yang dapat jodoh lewat aplikasi itu ya. Mestinya orang Kristen tidak boleh mencari jodoh lewat aplikasi jodoh. Itu menunjukkan kurang percaya kepada Allah yang hidup. Ya jangan lagi. Bukan tidak percaya kurang. Kecuali memang Tuhan berbisi buka aplikasi. Temukan jodohmu di situ. Kecuali itu. Kalau tidak berarti kita tidak mengandalkan Tuhan secara benar. Oke. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 66 tahun. Sudah menikah memiliki dua anak di Jakarta. Gereja Karismatik Pak. Iya. Shalom Pak Eras. Saya sudah cukup lama menjadi anggota gereja Rehobot Kelapa Gading. Dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak tantangan dan masalah hidup yang saya hadapi. Tetapi firman dan nasihat yang Bapak sampaikan selalu menguatkan saya. Pak Eras jaga kesehatan ya. Saya selalu berdoa agar Bapak dan keluarga sehat dan panjang umur. Saya juga mohon doa untuk anak kedua saya, seorang dokter, yang sudah beberapa kali mengikuti tes untuk mengambil spesialis tetapi belum berhasil. Bulan Oktober atau November 2024 dia akan tes lagi. Mohon doanya agar kali ini bisa lolos. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Oke. Siapa anak ini mas dokter ini ya? Tuhan kiranya menolong agar dia menjadi hamba Tuhan di bidang kedokteran. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk. Bantolong. Terus. Selanjutnya wanita usia 49 tahun. Sudah menikah memiliki tiga anak di Jawa Tengah, Jemaat, Gereja Karismatik. Shalom Bapak Gembala, saya seorang ibu rumah tangga. Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kesehatan dan pelayanan Bapak Pendeta Erastus. Amin. Ini hati yang bagus, kerinduan yang bagus. Menyenangkan hati Tuhan itu cukup dengan hidup dalam kekudusan setiap hari. Kekudusan itu adalah semua tindakan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan alam. Untuk mencapai kesempurnaan. Ibu harus terus ikut khutbah saya, doa pagi, karena dari itu ibu akan mendapat banyak pencerahan. Gereja ibu ini gereja yang sering mengajarkan kemakmuran, menekankan perpuluhannya. Gereja seperti ini tidak membimbing jemaat secara proporsional kepada kesempurnaan. Walaupun punya visi serupa dengan Yesus, tapi tidak cukup memiliki landasan untuk bisa mencapai itu. Jadi ikuti terus ya, doa pagi, khutbah saya hari minggu, nanti ibu akan terbimbing. Memiliki kecerdasan rohani, mengerti ganda Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Menjadi sepikiran, seperasaan Allah. Hanya dengan itu, hanya dengan itu, seseorang bisa, hanya dengan itu seseorang bisa menyenangkan Tuhan. Tidak sederhana menyenangkan Tuhan itu. Karena Tuhan mengendaki ketepatan yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Oke. Amin. Oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 32 tahun, bercerai memiliki satu anak dari Jakarta, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Pendeta, 5 tahun lalu saya bercerai karena mengalami KDRT. Dan sejak itu, saya sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Saat ini saya telah berpacaran selama setahun dengan seorang pria lajang yang sangat bertanggung jawab. Menyayangi keluarganya dan memperlakukan saya dengan baik dan penuh hormat. Serta menyayangi anak saya. Dia ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi dia bukan Kristen. Meskipun dia mendukung agama saya, ikut menemani ke gereja dan mengingatkan jadwal ibadah, dia meminta saya untuk menghormati agamanya dan menjunjung toleransi. Dia beragama bahai. Bahai. Iya. Sebuah. Agama. Sebuah perkembangan agama Islam yang lahir di Iran. Menyembah luas. Dan semakin menyembar luas ke seluruh dunia. Iya Pak. Bahkan Indonesia. Menyembah Tuhan tanpa patung atau liturgi, percaya pada Yesus sebagai Nabi, bukan Tuhan. Secara usia, finansial, dan emosional, kami sudah siap menikah. Tapi saya bingung soal perbedaan agama ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya jadi kamu, saya tidak meneruskan hubungan itu. Karena firman Tuhan jelas mengatakan agar kita membangun dengan orang yang seiman. Kebaikan seseorang pada waktu pacaran tidak bisa menjadi ukuran. Kebaikan di sepanjang perjalanan selama 30, 40, 50, 60, 70 tahun ke depan. Jadi kalau saya dimintai nasihat ya, jangan teruskan hubungan itu. Lebih baik kamu sakit 3 bulan daripada sakit 30, 40, 50 tahun. Selanjutnya dari wanita usia 65 tahun, ganda dari Bali, Jumat Karismatik. Kepada Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang saya hormati, mohon pencerahan mengenai sosok Melki Sedek. Apakah Melki Sedek sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Bisa menjadi lambang figur Yesus Kristus, tapi bukan Yesus Kristus. Sampai saat ini saya belum mendapat pemahaman yang jelas mengenai sosok Melki Sedek ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menjadi imam besar menurut tradisi Melki Sedek. Kalau Yesus Melki Sedek maka akan disebutkan Yesus adalah imam besar yang sudah jadi imam besar sebelumnya. Jadi ini simbolis dari imam besar kemudian hari. Doa saya agar Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan hikmat dan pengetahuan dalam pelayanan Bapak. Terima kasih dan semoga Bapak selalu diberkati. Yang tidak punya Bapak dan Ibu itu, malekat-malekat juga. Penghuni surga juga tidak. Karena mereka dilahirkan dari roh Allah. Margrubim dan lain-lain. Dan Allah itu Bapak segala roh. Tidak berayah, tidak beribu. Yesus berayah dan beribu. Jadi bukan Melki Sedek. Oke? Saya kira itu cukup jelas ya. Selanjutnya. Jadi itu masih ada misteri dihadirkan hanya untuk menjadi lambang bahwa Allah membutuhkan seorang imam besar. Ya, itu saja. Abraham pun menghormati Melki Sedek ini. Karena dia bisa menjadi seorang yang dihormati. Dan dia memberikan perpuluhnya kepada Melki Sedek. Oke, cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki tiga anak dari Jawa Barat, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Gembala Erastus. Seperti yang saya tulis sebelumnya, apakah saya ini orang yang terkutuk? Kami sekeluarga selalu menghadapi kesulitan ekonomi. Kami sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Bahkan dalam usaha berdagang, seringkali dalam sehari tidak ada pembeli. Saat menulis ini, saya benar-benar dalam keadaan putus asa dan kacau. Kami hidup dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Karena situasi ini, ketika ada orang yang menghubungi saya secara online melalui WhatsApp dan menawarkan pekerjaan dari rumah dengan gaji, saya pun tertarik. Pekerjaannya awalnya hanya like dan subscribe video YouTube. Namun lama-kelamaan pekerjaan ini berubah menjadi permainan uang dengan bunga menggiurkan, yaitu 30% dalam 10-15 menit. Awalnya, saya hanya bermain dengan nominal kecil, dan hasilnya memang bisa langsung ditransfer. Tapi kemudian nominalnya semakin besar, dan saya memutuskan untuk berhenti karena tidak ada uang. Setelah 3 hari saya berhenti, mereka terus menghubungi saya untuk menyelesaikan tugas, yaitu berinvestasi. Mungkin trading saham atau sejenisnya. Di awal, saya hanya melakukan like dan subscribe. Dan saya mendapat uang Rp500.000 untuk menambah biaya kontrakan. Ketika nilai investasinya mencapai Rp1.500.000, saya konfirmasi hal ini kepada anak saya yang kedua. Karena dia memiliki tabungan setelah menyelesaikan kontrak kerjanya. Tabungan itu seharusnya untuk membayar uang kuliah. Karena di awal saya mendapat keuntungan, anak saya tertarik dan mentransfer dana ke saya. Tetapi karena saya tidak memahami aturan permainan dengan jelas, saya bertanya kepada operator atau pemimbing mengenai beberapa kali lagi saya harus bermain. Dia tidak menjawab dengan jelas. Setahu saya, di awal disebutkan 2-3 kali permainan, like dan subscribe. Dan setelah itu uang akan langsung ditransfer ke rekening saya. Ternyata setelah Rp1.500.000, saya harus mentransfer lagi agar uang tersebut bisa cair. Jumlah yang diminta naik menjadi Rp7.000.000. Dan saya benar-benar tidak punya uang. Dengan bodohnya saya meminjam dari pinjaman online karena dikatakan ini adalah yang terakhir dan dana akan segera ditransfer. Namun ternyata masih ada 1 kali permainan lagi. Saya bertanya kepada pemimbing, apakah Rp7.000.000 ini adalah sesi terakhir dan dana bisa cair? Dia menjawab, iya. Tapi di grup permainan masih ada 1 tugas lagi dengan nominal Rp18.800.000. Yang harus diselesaikan agar bisa cair. Saya benar-benar shock, Pak. Saya merasa ditipu habis-habisan. Saya sudah meminta agar uang saya dikembalikan, tapi mereka bilang saya harus menyelesaikan tugas terakhir dengan mentransfer Rp18.800.000.000. Itu penipuan. Iya, Pak. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya merasa sangat bersalah karena tidak mendengarkan suara hati. Hanya berharap mendapatkan keuntungan, tapi malah rugi besar. Saya merasa sangat bodoh. Saya terus berdoa, tetapi tetap bisa dibodohi dan ditipu. Saya memohon agar setidaknya dana saya yang Rp8.500.000.000 dikembalikan. Tidak mungkin. Tapi tidak ada tanggapan. Tidak mungkin. Anda sudah ditipu terus. Hati saya kacau, tubuh saya langsung dingin dan kaku. Karena saya juga memiliki penyakit jantung. Tolong doakan saya, Pak Eras, agar saya bisa kuat. Pasti suami dan anak-anak saya akan marah besar. Terutama suami saya. Dia pasti akan memarahi saya habis-habisan. Apakah ini memang penipuan, Pak? Iya, penipuan. Saya juga kasihan dengan orang lain yang mungkin tertipu seperti saya. Sekarang saya tidak tahu lagi harus mengadu kemana agar uang bisa dikembalikan. Apakah saya harus melapor ke polisi? Mohon maaf atas curhat saya ini. Terima kasih. Tapi polisi mesti tahu, tapi apakah polisi bertindak? Polisi cyber ya? Iya, Pak. Harus diberitahu ya. Apakah polisi juga langsung bertindak ya? Ini 18 juta, yang lain bisa puluhan, puluhan, puluhan juta. Coba di buat ke lawyer dulu ya. Supaya nanti lawyer bisa mantuk ya. Coba di telpon ibu ini. Kasian ya. Bisa-bisanya ya ditipu ya. Aduh, kita akhiri episode ini dengan kesedihan. Melihat ibu yang kekurangan dagang satu hari, gak ada yang beli. Ditipu 8.500.000. Bagaimana neraka tidak ada ya. Ada orang-orang saat itu. Sudara, Nah, pelajaran yang mahal. Pecinta abam jangan ikut tertipu. Dan ini menjadi kesaksian yang berguna untuk kita atau testimoni yang berguna untuk kita. Jangan tergiur dengan cara mudah mendapatkan uang tanpa kerja keras. Nah, itu salah ya. Kami akan membimbing ibu ini ya. Lewat konseling dan pengacara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. 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 Terima kasih.